Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Pemirsa tribuners yang berbahagia dimanapun Anda berada, aktivitas kita menjalankan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, juga rutinitas kita bekerja setiap hari, pasti kita akan merasakan rasa lelah dan rasa capek. Tapi jangan khawatir para tribuners semuanya, karena Allah subhanahu wa ta'ala mengganti rasa capek dan lelah yang sudah kita kerjakan dengan pahala yang besar. Di antara capek dan lelah yang Allah ganti dengan pahala yang besar adalah capeknya seseorang yang sedang berjuang mencari nafkah untuk keluarga. Mereka bekerja dari pagi sampai sore, membela untuk anaknya, bekerja sampai malam untuk memahagiakan keluarga dan istrinya, maka capek dan lelahnya akan Allah subhanahu wa ta'ala balas dengan ganjaran yang besar. Yang kedua, lelah dan capeknya seorang wanita yang sedang menyusui atau sedang mengandung anaknya, siang malam capeknya akan Allah ganti dengan pahala yang besar. Yang ketiga, capeknya orang yang selalu menyuruh terhadap agama, pendakwah, siang malam menyuruhkan, agama Islam menyuruhkan untuk iman dan ta'at. Juga taqwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka capeknya senantiasa Allah ganti dengan pahala yang besar. Yang keempat, capeknya dan repotnya orang yang sedang sakit. Sakit berat atau sakit ringan dari capeknya, dari repotnya, dari susahnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan ganti dengan pahala yang besar, bahkan tak kalah mereka sembuh. Allah subhanahu wa ta'ala akan membersihkan dari segala dosanya. Yang terakhir, yaitu capainya orang yang sedang menuntut ilmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan ganti dengan pahala yang besar. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang istiqomah, menjalankan dan berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.